Warga Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi, adung sok paru rugi ke pihak Anubogawonang, satu tas musibah kehuruan pipa minyak Pertamina, Anudirong Balukar, pengaburan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, poeselah sanu anjar kaliwat. Warga adung sok ganti rugi, domes sawah nulegana 100 meter, dicendekin gagal panen, turut hiji kendaraan milik warga Milu Kadoro. Pertamina, anudirong alatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, poeselah sanu anjar kaliwat, ngabalukarkan warga nandangan kerugian material. Kawasan nukarandapan Kusarifudin, sawah nulegana 100 meter pasagi, dicendekin gagal panen alatan kakemehan minyak anubahe tina pipa anukah huruan. Lian ti etak, pang dong sok ganti rugi ditembrakan ku jajang. Pangnak itu mobil minibus milik na Milu Kadoro di naetak kejadian. Padahal etak kendaraan teh, anggang na hentek kurang ti 200 meter tina seneng anung ngebebelah. Dirina ngerong karugian na ngehontal ti 20 juta. Kenapa tuh sawah bapak kenapa? Kenapa kebakaran. Terus? Kebakaran punya solar. Ketumbahan solar? Iya, cuma solar. Pak, ini sawah bapak semuanya apa ini, Pak? Iya, sawah semuanya. Berapa luasnya berapa, Pak? Pak, ini gagal, Pak? Udah gagal aja? Udah kering lah. Udah solar masuk. Itu aja belakang sampingnya aja sampe belakang. Itu kerugian berapa, Kang, di taksir, Kang, mobil, Kang? Ya, kalau itu mah nggak bisa dipakai lagi. Soalnya kan otomatis mesin juga panas. Pintu juga nggak bisa dibuka. Itu kan berarti berapa, Kang? Berapa juta, Kang, kira-kira? Ya, saya mau minta dengan dia aja. Ternyata nggak bisa dipakai lagi. Warga miharap pihak Anubogawanang mereka cindekan karena tarekah ganti rugi yang diajukan ke warga. Sejurni gitu di lelawak Anukungsikah Huruan, Kiwari Ges di pasangan garis polisi. Liantik itu kendaraan pemadam di Pertamina disayagakan di atal lelawak Tisaprakah Huruan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV